Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan as always ya, setiap malam Jum'at dan malam Senin Gua balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gua udah siapin 5 video penampakan misterius yang viral di Indonesia bagian kedua So buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu link yang gua taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Intro Sebelum videonya mulai, gua mau kasih tau nih Konten boleh horror, tapi muka jangan Format udah episode 170 lebih Tapi coba liat deh, muka gua tetep ayat muda kan? Iya kan? Iya kan? Iya yang aja deh Itu karena gua selalu pake rangkaian produk face care dari Scarlett Yes, selain produk body care, sekarang Scarlett Whitening ada produk face care-nya Dan karena kulit gua normal dan gak jerawatan, jadi gua pake yang Brightly Ever After series Biasanya gua mulai dengan cuci muka pake Scarlett Facial Wash-nya Yang mengandung Glutathione, Aloe Vera, dan Vitamin E yang gak cuman bersih tapi juga ngelembapin kulit Abis udah bersih, baru deh pake serumnya Biar kulit makin cerah, nilangin bekas jerawat, dan flag hitam Dan buat kalian yang kulitnya suka beruntusan, cocok pake serum yang Acne Series tuh Yang terakhir jangan lupa pake krimnya Krimnya ada dua buat siang sama malem Karena kalo gua syuting hormat selalu malem, jadi sekarang gua pake yang night cream Krimnya ini banyak banget manfaatnya Karena mengandung Glutathione dan Niasiamid yang bisa ngeratain warna kulit dan bikin cerah Natural Vitamin C yang ngelindungin kulit dari radikal bebas Poreway buat ngelindungin kulit dan memperbaikin tekstur Dan juga Green Caviar yang bisa ngelindungin kulit kalian dari dehidrasi Yang pastinya kalian gak usah ragu sama Scarlett karena semua produknya udah Bepom Dan harganya cuma Rp75.000 aja loh So buat kalian yang penasaran sama produknya Scarlett Langsung aja klik link yang ada di bawah Kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang super creepy So ada seorang bapak-bapak yang lagi asik ngevideoin anak balitanya Yang dipakein topi kelinci Kalian tau kan topi kelinci yang kekinian Yang telinganya panjang dan kalo dipencet bisa gerak-gerak bagian atasnya gitu guys Nah tapi pas ngevideoin anaknya Tanpa disengaja tiba-tiba ada sosok lain yang ikut terekam di videonya Perhatikan baik-baik Gak lama setelah videonya mulai Tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam yang lewat cepet banget di belakang bocah itu Si bocah dan bapak ini juga kayaknya gak notice sama penampakan sosok bayangan hitam yang lewat pas mereka ngerekam video ini Makanya sama sekali gak ada reaksi dari mereka berdua Mungkin juga karena gerakan sosok itu yang cepet banget Ada teori yang bilang mungkin aja sosok bayangan hitam yang tadi itu adalah bocah lain yang kebetulan lewat di belakang bocah ini Awalnya gue juga mikir kayak gitu Tapi pas gue coba buat terangin videonya Dan gue slow-mo Sosok yang tadi itu gerakannya aneh banget men Beneran bukan kayak bocah yang lagi lari Apalagi gerakannya itu bisa secepet itu Menurut gue kayaknya gak masuk akal banget kalo yang tadi itu adalah bocah Iya gak sih? Tapi gue juga pengen tau nih gimana menurut kalian Comment di bawah Ada sebuah video dari akun tiktok ghosthunter tsc underscore tv Dimana pas mereka live di sebuah bangunan yang udah runtuh Mereka ketemu sama sosok yang menurut gue creepy banget Gak usah gue jelasin panjang lebar Perhatikan video yang ini baik-baik Ada sesosok kepala Dengan rambut yang panjang dan lebat Mengintip berkali-kali dari balik tembok ke arah tiktokers ini Ghosthunter ini juga sadar dan gemeter pas ngeliat sosok yang tadi Tapi doi ini sama sekali gak kabur Bahkan doi sempet ngezoom Supaya sosok yang tadi itu keliatan lebih jelas ke viewersnya Tapi sosok itu cuma diem aja di kejauhan Videonya serem banget ya menurut gue Tapi ini ya Kalo gue pikir-pikir lagi Yang bikin videonya itu serem Justru bukan penampakan setannya Tapi malah suara abang ghosthunter ini Yang ngomong gemeteran sambil melafalkan doa Dan kayaknya doi ini ngomong deket banget sama mikrofon handphonenya Jadi suaranya tuh kayak kenceng banget Iya gak sih? Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang ketiga ini Gue sama sekali gak tau siapa orang yang ada di video ini Tapi tiba-tiba videonya viral gitu aja So ada seseorang yang masuk ke sebuah gedung kosong Dan kayaknya gedung ini tuh bangunan yang masih setengah jadi guys Orang ini masuk ke dalam bangunan itu sambil nyalain kamera Dan doi juga sempet berkali-kali nge-pending kameranya Tapi tanpa doi sadarin Udah ada sosok yang ngeliatin doi dari kejauhan sejak tadi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Guys Gue udah jump Allahu akbar Allahu akbar Ada sosok mbak Dini dengan baju putih panjang Dan rambut yang menjuntai ke bawah Sosok itu kerekam jelas banget di depan orang ini Coba deh sekarang perhatiin baik-baik sosoknya Mbak Dini tuh bisa terbang dan rambutnya juga goyang-goyang Dan gak lama kemudian sosok itu kayak terbang ke atas Dan menembus tembok beton yang ada di atasnya Wajir asli ini creepy banget men Tapi ada beberapa juga yang mikir mungkin aja video yang tadi itu cuma video settingan Mungkin aja ada temennya yang ngebantuin dari atas buat gerakin boneka mbak Dini itu Tapi kalau gue liat di video itu Mbak Dininya itu kayak terbang ke atas dan nembus tembok beton guys Kalau yang tadi itu adalah sebuah boneka Pastinya gak mungkin bisa dong nembus tembok Tapi gue juga gak tau ya apakah bagian atasnya itu bolong Atau memang ada tembok beton yang kayak gue bilang tadi Karena jaraknya cukup jauh dan gak terlalu jelas Bisa jadi yang tadi itu cuma ilusi optik aja So gimana nih menurut kalian? Ada sebuah video creepy yang direkam oleh seorang supir truk Dan dipost ke akun tiktoknya Supir truk itu cerita kalau suatu hari pas Doi lagi ngelewatin sebuah jalan yang sepi Dan di kanan kirinya hutan Doi sempat menepi buat berhentiin kendaraannya dan istirahat Tapi pas Doi ngeliat ke arah jendela sampingnya Tiba-tiba ada sesuatu yang nempel ke kaca jendela Awalnya gak keliatan ya Karena cuma warna hitam doang Tapi pas kameranya dideketin ke arah sosok yang tadi Disitu keliatan jelas ada rambut panjang yang nempel ke jendela truk bapak ini Tapi kayaknya bapak ini tuh kayak santui banget Dan sama sekali gak takut Bahkan Doi juga gak kaget sedikit pun So karena reaksi bapak ini yang kayaknya santai banget Banyak yang ngira kalau bisa jadi video yang tadi itu cuma video fake Dan video settingan aja Tapi menurut gue Masa sih seorang supir truk Bikin video settingan di tiktoknya At least Doi harus siapin rambut palsu atau wig Supaya videonya bisa kayak di video yang tadi Tapi gak sedikit juga yang percaya Kalau sosok yang tadi itu adalah penampakan yang real Karena udah rahasia umum ya Kalau supir truk itu sering ketemu sama hal-hal yang beginian Makanya reaksi supir truk yang tadi itu sama sekali gak kaget Video yang terakhir ini bukan video penampakan Tapi video dokumentasi dari sebuah sesi ijab kobul Di video itu keliatan suasana pernikahan yang sederhana Dan sama sekali gak ada yang aneh Tapi di tengah-tengah video Ada sebuah kejadian aneh Yang menimpa membolai wanitanya Perhatiin video yang ini baik-baik Tan sama sekali gak menimpa membolai wanitanya Terima kasih telah menonton. Di tengah video, si mempelai wanita itu fokus ngeliatin ke arah atas sambil badannya maju ke depan seolah Doi itu kayak mencoba untuk menghindari sesuatu. Gak lama kemudian Doi jatuh dan pas ditolongin sama keluarganya yang ada di situ, ekspresi mempelai wanita ini creepy banget menurut gue. Doi menangis histeris, tatapan matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar. Gue sama sekali gak tau apa yang sebenarnya terjadi di video ini. Dan pas gue bacain komen-komennya, ada beberapa teori yang bilang mungkin aja si mempelai wanita ini disantet pas hari H sama mantannya. Yang mungkin mantannya ini masih sayang sama Doi dan gak ikhlas kalau Doi menikah sama cowok lain. Ada juga teori lain yang bilang bisa jadi mempelai wanita ini mengabaikan ritual-ritual pernikahan yang seharusnya Doi jalanin dengan lengkap. Seperti yang kalian ketahui ya, pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral dan banyak kepercayaan di daerah yang masih kental dan dipercaya sampai sekarang harus dilakukan. Seperti puasa, jaga tutur kata dan pikiran, dan lain-lain. Dan ketika semua itu tidak dilakukan bisa jadi kejadian kayak di video yang ini. Atau mungkin diantara kalian ada yang punya informasi lebih tentang video ini. Please kasih tau gue di komen di bawah karena gue juga pengen tau banget. Oke guys, that was next video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa ber-subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax